Di Kalimantan Tengah, masih banyak peserta pemilu yang tidak mencopot alat peragak kampanye secara mandiri. Bawaslu, Kota Palangkaraya mengimbau peserta pemilu untuk segera membersihkan APK. Memasuki masa tenang untuk pemilu 2024, masih banyak peserta pemilu yang belum mencopot alat peragak kampanye. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bandar Pengawas Pemilu membersihkan APK yang masih terpasang di sejumlah lokasi. Penertiban ini dilakukan petugas gamungan, lantaran masih banyaknya peserta pemilu yang tidak menaati aturan untuk melepas secara mandiri seluruh APK. Jadi sebetulnya kita juga memberikan ibawas sebelumnya kepada seluruh peserta pemilu ya, untuk mereka bisa menurunkan secara mandiri, tetapi sampai hari ini, hari pertama masa tenang, masih banyak yang terpasang di sudut kota, maupun di wilayah Kota Palangkaraya masih banyak yang terpasang. Sebagian ada yang berinisiatif, tapi sebagian besar tidak. Selanjutnya, Bawaslu, Kota Palangkaraya akan terus mengawasi seluruh aktivitas peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran. Bawaslu juga akan terus melakukan penawasan kepada seluruh aktivitas peserta pemilu, guna mencegah terjadinya kampanye terselubung. Andre Faisal, Palangkaraya, Kalimantan.